oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu ya guys ya anyway ini sudah di tanggal 21 ya jam 3 sore gue record nah ini banyak dari kalian yang nanyain soal tambahan diamond kuning kira-kira masih ada gak bang tambahan diamond kuning jawabannya masih ada langsung aja kita bahas let's go jadi gini ya gue jelasin yang mana diamond kuning itu bisa dipakai sejak tanggal 20 kemarin sampai tanggal 25 April jadi kalau sekarang ini kalian masih memiliki diamond kuning kalian simpen dulu ya gak apa-apa gak usah dipakai buru-buru tapi jangan sampai kelewatan batasnya sampai tanggal 25 ada kabar gembira di poin kedua anda dapat memperoleh hingga 800 promo diamond all star dari event moonlit wish ini adalah diamond kuning tambahan yang gue maksud tunggu dulu kok ada yang aneh disini Muntun tidak salah menyebutkan ya dan gue tidak salah lihat kan ya gue udah pake kacamata nih masa iya gue salah lihat disini tertulis jelas 800 promo diamond dan ini tidak pernah dilakukan oleh Muntun sebelumnya ada pun poin nomor 3 gak usah gue baca ya gak penting ini cuma ngasih tau aja kalau promo diamond itu mata uang katanya gak dibaca bang iya juga ya yaudah gak usah gue jelasin kalau gitu jadi nomor 2 sama nomor 1 aja yang perlu kalian tau kita fokus ke yang nomor 2 lagi-lagi gue harus memastikan kalau ini Muntun tidak salah bahwa akan ada 800 diamond kuning tambahan nanti di event moonlit wish pertanyaannya simple moonlit wish kapan bang? yaitu besok pas lebaran Muntun ini semakin cerdas semakin pinter kalau soal duit betapa tidak bayangin aja bocil-bocil besok lebaran pada dapet duit THR terus sorenya jam 3 sore kayaknya nih bocil-bocil bakalan kegoda untuk menyelesaikan misi diamond kuning yang ada di event moonlit wish kemungkinan misinya itu akan campur ya antara yang top up sama yang gratisan mudah-mudahan juga ada yang gratisan karena sekali lagi tadi gue udah bilang ya bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Muntun sebelumnya dalam hal ini adalah jumlahnya mencapai 800 diamond kuning tambahan sebelumnya itu tidak pernah sampai sebanyak ini kita mulai untuk menganalisa ya disini juga dijelaskan oleh Muntun cara mendapatkan promo diamond atau diamond kuningnya yang mana yang dari tanggal 5 sampai tanggal 20 yang harian itu sudah berakhir ya guys ya berarti masih ada yang tanggal 22 sampai tanggal 25 yang baru saja tadi gue jelasin yang mana itu akan ada di dalam event moonlit wish berarti itu bersamaan dengan misi tiket dari event moonlit wish event moonlit wish mulai 22 April sampai 25 April serta dapatkan promo diamond all star yang melimpah yang gak salah sih kalau ada kata-kata melimpah karena sampai 800 diamond loh itu banyak banget guys diperjelas lagi oleh Muntun sekali lagi mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 yang mana berbarengan dengan tiket dari moonlit wish itu ada diamond kuning hingga 800 jadi besok di tanggal 22 kalian akan panen yang pertama sudah pasti dapat skin elite gratis juga dari sebuah box dan itu masih berkaitan dengan moonlit wish untuk box ini biasanya disuruh draw 3 kali di dalam event moonlit wish ya nanti bakalan dapat sebuah box dan itu dipastikan dapat skin elite permanen kemudian tiket-tiketnya untuk gacha dalam event moonlit wish juga dan terakhir diamond kuning jadi ini akan menjadi kabar gembira untuk kalian player gratisan dan semi sultan sebenarnya kalau disini kita bandingkan ya guys ya dengan event tahun kemarin yang di 515 yang mana pada saat itu adalah psionic oracle ya dari skin legend guinevere kalau sekarang kan skin hanabi moonlit wish kalau kemarin itu guinevere nah yang kemarin itu itu juga sama guys jadi ada diamond kuning tambahan dalam event tersebut di dalam misi tiketnya hanya saja pada saat itu totalnya adalah 170 diamond kuning tambahan makanya tadi gue bilang ini tidak pernah dilakukan muntun sebelumnya karena muntun menjanjikan hingga 800 diamond kuning yang mana? berarti ini banyak banget ya guys ya jadi mudah-mudahan nanti ada opsi untuk di gratis ini juga kalau pun top up ya nggak usah yang banyak-banyak lah muntun gitu kan top up yang dalam jumlah berapapun atau paling banyak top up 100 diamond lah ya guys ya misalnya top up 100 diamond dapatnya 300 diamond kuning kan masih worth it ya guys ya jadi mudah-mudahan seperti itu jadi ini belum bisa dibocorin maksudnya belum tahu 100% nanti akan seperti apa yang 800-nya itu apakah nanti benar akan di include seperti ini berarti jumlahnya nanti tinggal ditambahkan saja atau mungkin nanti akan ada konsep baru nah ini akan semakin seru jadi kita tunggu besok jam 3 sore jadi gue rasa sudah jelas ya guys ya penjelasan untuk cara dapetin diamond kuning tambahan yang mana besok sudah muncul di original server jam 3 sore itu akan include dalam event moonlit wish jadi siap-siap besok untuk gacha event moonlit wish-nya yang pakai tiket kemudian dari box skin elite dan juga diamond kuning anyway sebelum closing disini kalau nggak salah ada kedatangan event baru ya Academy Hero All Star ini harusnya baru muncul sekarang deh kemarin gue cek nggak ada apa gue yang salah lihat ya kalau misalnya salah boleh dikoreksi ya namun yang jelas ini adalah event untuk bisa dapetin hero gratis nah ini jangan salah paham ya gambarnya sih skin ya ada skin Hanabi ada skin Eudora ada Rafaela dan sebagainya tapi event ini bertujuan untuk dapetin hero nah ini mungkin berguna buat akun kecil ya jadi buat kalian yang mungkin belum punya hero dari salah satu yang tadi udah gue sebut ini akan menjadi event yang bagus untuk misinya juga gampang cuma disuruh login kemudian selesaikan satu pertandingan dan lain sebagainya dan juga ada quest tantangan disini yang mana tugas kita adalah mengumpulkan item All Star Technobit sebanyak 30 ya disini ada penukaran yang lainnya juga tapi yang lainnya gue rasa nggak penting sih paling cuma kayak fragment hero trial begitu jadi yang penting itu yang paling atas yang mana ini hero ini permanen jadi kalian bisa memilih memilih itu berarti tidak random ya jadi nanti ketika sudah dapat ketika membuka boxnya itu kita dipersilahkan untuk memilih yang mana ada hero Hanabi ada Lu Yi ada Alpha Karina dan juga Glue jadi kalian bisa pilih salah satu dari hero tersebut dan ini gratis dan permanen jadi biar kalian tahu aja untuk bisa menyelesaikan misinya eventnya berlangsung selama 10 hari jadi masih lama bisa kalian kerjain jadi itu aja ya sedikit banyak yang bisa gue sampaikan yang jelas kalau kalian bertanya apakah ada tambahan diamon kuning sudah dipastikan ada besok ya di tanggal 22 tinggal kita lihat aja nanti questnya seperti apa mudah-mudahan ada yang gratis atau misalnya disuruh bayar ya tidak dalam jumlah yang banyak ya totalnya mencapai 800 tambahan diamon kuning jadi tentu saja ini akan menjadi kabar gembira buat kalian yang mungkin masih menabung diamon kuning untuk dijadikan satu nanti ya thank you sekali lagi yang udah nonton dari awal sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like thank you bye